Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami bagikan Mengenai cara melakukan Perifikasi data INEKA Menjadi palit di akun Integrasi IMIS Simpatika Tahun 2024 Oke, kawan-kawan Atau Bapak Ibu, dimanapun Kalian berada, kita selalu Berdoa dan sama-sama Mendoakan, mudah-mudahan Dalam keadaan kondisi sehat Semangat, jalankan aktivitas kehidupan Sehari-hari Oke, langsung saja, coba kita perhatikan Caranya Disini, kami coba login Terlebih dahulu ke akun IMIS Lembaga atau Madrasah Silahkan nanti cik pada DTK atau PTK masing-masing Bagaimana statusnya Pada kolom NIK Apakah sudah Valid Dukcapil Atau belum Perifikasi Jika belum Perifikasi Caranya akan kami Pengaktikan Untuk melakukan Perifikasi NIK Caranya Silahkan nanti Aksis alamat Pengpa.ptk.data.comdikbot.go.id Silahkan login Dengan email dan password admin Yang sudah terdaftar Pilih Menunya nanti Menu Residu Integrasi kemana Coba kita langsung Aksis Pengpa.ptk.comdikbot Disini, kami sudah langsung Login ke Pengpa.ptk.data.comdikbot Menunya Silahkan nanti dipilih Menu Residu Integrasi Kemenang Silahkan nanti Dilakukan Perifikasi Dan Perbaikan Untuk Data yang Belum palit Biasanya Data yang Belum palit Tandanya Silap Tau merah Seperti ini Cara melakukan Perbaikan Bisa menggunakan Pertanaman Disini Untuk ke Pertika yang langsung Kita cari Atau langsung saja Klik pada Pertika Yang Tanda merahnya ada Klik Tombol Perbaikan Kita klik Silahkan Silahkan Perbaikan data, jika berhasil tentunya akan tersimpan datanya, jika gagal akan ada keterangan gagalnya apa misalnya nama beda dengan data Dukcapil atau sebagainya tinggal klik perbaikan data disini tidak kami contohkan kami klik, nanti setelah di klik, kawan-kawan bapak ibu dicek kembali secara bengkala, jika sudah berhasil tersimpan di bagian aktif disini datang pitika aktif biasanya nanti centangnya jika palit akan berwarna hijau datang centang hijau silahkan nanti dicek di bagian datang pitika aktif, dilihat apakah sudah masuk atau tampil ke sini, dan pastikan centangnya seperti ini, warna hijau atau palit setelah itu, kawan-kawan bapak ibu coba cek nanti secara bengkala di mis biasanya akan terupdate 1x24 jam untuk palitasi data nicknya sedangkan untuk data yang lain seperti data tanggal lahir, nama atau ada data yang kita perbaiki akan terupdate dan terposting ke mis secara bengkala tidak langsung berubah jadi sekali lagi kami ulangi catatannya setelah sukses tadi muncul diperbaikan di menu aktifnya untuk isian biodata yang diperbaikan atau diubah akan terupdate atau terposting ke mis secara bengkala tidak langsung berubah silahkan nanti check secara bengkala saja pada menu image nya oke kira-kira itu singkatnya untuk yang detailnya ada pada video kami sebelumnya tentang cara perbaiki nama nick dan sebagainya mohon maaf jika dalam penjelasan penyampaian kami jangan lalu cepat karena tempat kami kebetulan ini terjadi pemadaman lampu jadi jangan kurang mendukung akhirnya kami sudahi dengan jawaban Nabila Taufik Waidah Assalamualaikum Marahmatullahi Ta'ala Bangka itu Terima kasih telah menonton